Sejarah klub sepak bola asal Monaco yaitu AS Monaco AS Monaco atau Monaco adalah sebuah klub sepak bola asal negara Monaco Meskipun bermarkas di Monaco, klub ini berkompetisi pada sistem kompetisi sepak bola Perancis Karena negara Monaco tidak terdaftar sebagai anggota UEFA Pada awal mulanya, AS Monaco FC didirikan pada 1 Agustus 1919 Sebagai penyatuan dari berbagai klub lokal yang berbasis di Perancis dan negara kerajaan tersebut Kemudian beberapa klub olahraga tersebut menjadi AS Monaco Seperti yang kita kenal sekarang yang didirikan pada 23 Agustus 1924 Tahun-tahun awal klub dihabiskan di divisi regional amatir Di wilayah Provence Alpenskote d'Azur Kemudian pada tahun 1933 Monaco diundang oleh Federasi Sepak Bola Perancis Untuk menjadi klub sepak bola profesional Namun tahun pertama bermain di divisi 2 Monaco berakhir dengan kegagalan Karena mereka terdegradasi ke Liga Amatir pada tahun berikutnya Pada tahun 1948 Monaco memperoleh kembali status profesionalnya Dengan kembali ke divisi 2 Perancis Mereka kemudian secara konsisten dan perlahan Berhasil promosi ke divisi pertama Perancis Untuk pertama kalinya pada tahun 1953 Pada tahun 1960 Pelatih Monaco Lucien Aleduc Memimpin klub dan meraih tropi profesional pertamanya Yaitu Coupe de France Dengan mengalahkan Saint-Etienne 42 Di perpanjangan waktu Keberhasilan berlanjut pada tahun berikutnya Di musim 1960-1961 Dengan memenangkan kejuaraan Liga Perancis Untuk pertama kalinya Dalam sejarahnya Leduc juga membawa Monaco Menjuarai gelar ganda pertamanya Yaitu menjuarai Liga dan Coupe de France Sekaligus pada tahun 1963 Sekaligus tahun kepergian leduc Sebagai pelatih AS Monaco Yang berakibat dalam beberapa dekade setelahnya AS Monaco mengalami kemunduran Dalam kejuaraan yang mereka ikuti Hingga akhirnya pada tahun 1975 Jean-Louis Campora Putra mantan Presiden Charles Campora Menjadi ketua klub Pada musim keduanya Menjadi ketua klub Ia membawa kembali leduc Sebagai pelatih Yang kemudian pada tahun 1978 AS Monaco kembali menjuarai Liga Perancis Leduc kemudian meninggalkan klub lagi Pada tahun 1979 Digantikan oleh Lucian Muller Dan Gerard Benid Pada tahun 1988 Di bawah pelatih Arsene Wenger Monaco kembali memenangkan Liga Di musim pertamanya bertugas Dan menjuarai Coupe de France Pada tahun 1991 Setelahnya Monaco pun secara konsisten Dan bersaing di pepan atas Liga Perancis Dalam periode tersebut Kemudian setelah kepergian Wenger Monaco kembali mencatatkan dua kejuaraan Liga Di bawah pelatih Cien Tigana Yaitu pada tahun 1997 Dan di bawah pelatih Claude Puel Pada tahun 2000 Namun ketika dekade itu berakhir Desas-desus muncul bahwa klub menghadapi banyak kesulitan keuangan Yang pada akhirnya di tahun 2003 Masalah keuangan ini memuncak Tim yang dilatih oleh mantan kapten tim nasional Perancis Didier Deschamps Dan beberapa pemain seperti Fernando Mourientes Ludovic Giuli Jérôme Rotten Dan Dado Perso Monaco mampu menempati posisi ketiga di Liga 1 Perancis Dan mampu mencapai final Liga Champions UEFA Walaupun di partai final AS Monaco Dikalahkan FC Porto dengan skor 3-0 Namun meskipun sukses di lapangan Musim 2003-2004 adalah tahun keuangan terburuk klub dalam sejarahnya Pada bulan Desember 2011 Sekitar 66,67% saham klub Dijual ke oligarki dan milioner Rusia Dmitry Rybolovlev Dewan klub menargetkan promosi klub ke Liga 1 Dan menunjuk Claudio Ranieri Yang gaya sepak bola menyerangnya Membuat Monaco mencetak 64 gol di musim 2012-2013 Dan hanya kalah 4 kali Yang akhirnya Monaco menyelesaikan musim sebagai juara Dan mendapatkan promosi kembali ke Liga 1 Perancis Menggunakan dana Rybolovlev Monaco adalah salah satu pembelanja terbesar di Eropa pada tahun 2013 Menghabiskan sekitar 140 juta euro Termasuk rekor klub 50 juta euro untuk Radamel Falcao dari Atletico Madrid Dan 40 juta euro untuk James Rodriguez dari FC Porto Monaco selesai di tempat kedua di Liga 1 pada musim 2013-2014 Dan Ranieri digantikan oleh Leonardo Jardim Musim berikutnya Monaco memotong pengeluaran Menjual Rodrigues que Real Madrid sehaga 75 juta euro Dan meminjamkan Falcao ke Manchester United Di bawah komando Leonardo Jardim Monaco kembali memenangkan gelar Liga 1 Perancis pada 17 Mei 2017 Ramadel Falcao dan Kylian Bape Masing-masing mencetak 30 dan 26 gol Untuk memastikan gelar juara Liga 1 pertama dalam 17 tahun terakhir Warna tradisional klub adalah merah dan putih Dan klub ini dikenal sebagai Les Rogues et Blanc Atau si merah putih Monaco bermain di Stadion Stade Louis II yang asli sejak pembangunannya pada tahun 1939 Stadion ini dinamai mantan pangeran Monaco Louis II dan menampung total sekitar 18.000 lebih pendukung Setiap bulan Agustus dari tahun 1998 hingga 2012 Stadion ini menjadi tuan rumah setiap piala Super Eropa Tetapi mulai tahun 2013 dan seterusnya UEFA memutuskan untuk memutar acara di berbagai stadion Sampai pada tahun 2022 Total koleksi gelar yang sudah diraih AS Monaco yaitu Menjuarai Liga 1 Perancis sebanyak 8 kali Liga 2 1 kali Coupe de France 5 kali Coupe de la Ligue 1 kali Trophy des Champions 4 kali Prestasi terbaik Monaco pada kompetisi sepak bola Eropa adalah Menjadi finalis winners UEFA pada tahun 1992 Dan Liga Champions UEFA pada tahun 2004 Oke footballers itu dia sejarah dari klub sepak bola AS Monaco Dari negara kerajaan Monaco yang bermain di kejuaraan negara Perancis Seperti biasa jika ada yang kurang dalam pembahasan di video kali ini Kamu boleh menambahkannya di kolom komentar Dan jangan lupa like video ini Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng untuk notifikasi pemberitahuan video terbaru lainnya Saya pamit Sampai jumpa di episode sejarah klub sepak bola berikutnya Adi